Hai, welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fabinka Jadi di video kali ini, aku mau review produk dari Viva Kali ini adalah Viva Hand Body yang Cantika ya Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Hand Body Lotion Cantika ya dari Viva Kemasan depannya seperti ini Ini bukaan tutupnya fit top gitu Terus untuk bagian bawah nggak ada tulisan Bagian belakang, nah sebagian belakangnya seperti ini aja Jadi kayak simple gitu Ada kayak fungsi, ada ingredients ya Ini label Viva, ada label halal Barcode-nya ini kayak barcode Bepom ya Terus ini ada expidednya Nah ini kemasannya seperti ini Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Hand Body Lotion dari Viva ya Sebenernya untuk Hand Body ini Itu ada 3 jenis ya Yang Cantika, Asmara, sama Cendana Aku pilihnya yang Cantika Terus ini ukurannya itu 100 ml ya teman-teman Untuk harga, ini teman-teman jangan kaget Harganya cuma Rp 1.800 Jadi ini super-super murah banget Dengan ukuran 100 ml Ini harganya aku dapat Rp 1.800 Untuk lem ya, ini aku bacakan di belakang sini ya Mengandung bahan pelembab dengan aroma yang menawan Untuk menjaga kelembaban dan juga kesegaran kulit Setiap kali sesudah mandi Oleskan secara merata di seluruh tubuh yang bisa di tangan, di kaki Sekarang langsung aja kita coba untuk produknya Untuk cara bukanya seperti ini ya Dibukanya di Fit Top seperti ini Terus untuk si produknya seperti ini Nah ini warnanya warna pink Creamy tapi langsung lumer kalau kena kulit Kalau kita aplikasikan Dia super lembab teman-teman Wanginya ini wangi bunga ya Wangi bunga gitu Nah dia fungsinya hanya melembabkan ya Jadi jangan ada keinginan untuk mencerahkan Karena si produk ini tuh memang Sangat murah juga ya Nah seperti ini Ini sangat lembab banget di kulit teman-teman Jadi kalau kulitnya itu kering Itu bagus banget pakai si body lotion ini Nah seperti ini Ini harumnya itu bener-bener harum banget Dan juga ngeblend dengan baik di kulit Tidak ada white cast sama sekali ya Dan juga tidak ada efek-efek tone up sedikit pun Ini aku tunjukin sekali lagi untuk teksturnya Nah teksturnya tuh seperti ini Lumer kayak butter gitu Dia langsung lumer kayak gitu Nah ini kalau ngeblend seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat ya Jadi kayak air gitu Langsung lumer di kulit Nah seperti ini Ini kalau dapat harga Rp 1.800 ya Udah dapat produk yang seperti ini Aku rasa ini cukup bagus banget ya Karena ini tuh bener-bener sangat lembut Terus juga ngasih lembab yang maksimal di kulit Ini nyaman banget dipakainya juga Nah seperti ini Kita lihat ya yang before Ini tanganku Nah seperti ini Ini sebenarnya gak ada efek tone up ya Cuman Si produk itu ngasih efek lembab Jadi kayak lebih bersinar gitu loh Lebih glowing gitu tangannya Nah kalau dipakai ya Tidak ada efek tone up Tidak ada efek-efek kayak White cast itu gak ada Karena dia memang fungsinya hanya untuk melembabkan aja Aku rasa body lotion ini tuh cocok banget ya Untuk kantong remaja ya Bayangin ini cuma Rp 1.800 Aku rasa yang masih remaja pun masih bisa beli ini Terus juga ini memang kandungannya gak ada aneh-aneh ya Tidak ada pemutih-pemutih Tidak ada yang efek-efek yang aneh-aneh Pokoknya ini fungsinya untuk melembabkan gitu Jadi buat teman-teman yang kayak masih remaja Itu bisa banget pakai produk ini Karena selain harganya murah Dia itu emang bener-bener melembabkan banget di kulit Jadi kulit kita itu terjaga kelembabannya Jadi tidak kelihatan kayak bersisik kayak gitu Oke teman-teman sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan produk Untuk kelebihan pastinya nomor 1 ya Super murah Bayangin 100ml Harganya cuma Rp 1.800an aja ya Pastinya bisa dibeli sama remaja-remaja nih Terus untuk kekurangan menurut aku Ya dia gak ada UV filter ya Biasanya kalau body lotion itu minima gak ada UV filter Supaya bisa melindungi dari sinar UV Tapi karena harganya emang super murah Ya kita gak bisa ngarepin lebih dari produk itu Oke teman-teman This is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video